Intro Selamat sore kakak-kakak Media Center Partai Nasdem Kembali mengajak teman-teman kakak-kakak untuk ngobrol sore Dan pada sore hari ini saya ditemani oleh kakak Igusti Putu Arta Dipate Nasdem kakak Putu itu menjadi dan bertanggung jawab untuk menangani komisi saksi Nasdem Kita sekarang akan ngobrol-ngobrol dengan dia Selamat sore Selamat sore kakak Gantio Sehat mas Ya sehat Sebelum kita ngobrol-ngobrol soal saksi Ini banyak orang curiga Ini kakak ini kok tiba-tiba ada di Partai Nasdem Padahal dulu ini komisioner KPU Sementara kakak dulu pernah mengatakan bahwa 5 tahun sebelum turun dari KPU tidak boleh berpartai Ini gimana kakak ceritanya Jadi benar saya memang Sebelum ini komisioner KPU periode 2007-2012 Jadi tepatnya saya berakhir tanggal 12 Mei 2012 Dan saya baru masuk Nasdem tanggal 1 Juni 2017 Ya Artinya sudah lebih dari 5 tahun Jadi 5 tahun sebetulnya sudah gatel banget mau masuk Nasdem gitu Cuma karena ingin menjaga integritas kita selama ini Bahwa kalau kita menjadi komisioner Tidak boleh mengijonkan diri kepada Partai Lalu tiba-tiba belum selesai sudah pindah masuk Partai Seperti beberapa komisioner sebelumnya Atau misalnya baru 1 bulan 2 bulan sudah masuk Partai Nanti malah kita dicurigai diijon sama Partai Bekerja untuk kepentingan mereka misalnya di KPU Nah saya kebetulan sudah lewat 5 tahun Dan pengalaman empirik saya di lapangan selama ini Terutama ketika sebagai konsultan Menjadi narasumber Berkesempatan hampir masuk ke semua Partai Ke DPP semua Partai Bergaul dengan mereka semua Sampai pada satu kesimpulan bahwa Ya semua Partai sebetulnya bagus Ya punya niat yang baik Tapi diantara yang bagus itu Saya lihat Nasdem yang punya satu citra positif Dan punya visi ke depan yang Murhemat saya menarik untuk bagi saya Bergabung di dalamnya Iya kemudian setelah bergabung Ini kakak dipercaya untuk membawakan bidang persaksian Ini bagaimana sih ceritanya Apakah saksi menjadi sebuah satu yang sangat penting Dalam sebuah hajatan pemilu Sebetulnya ketika kami memutuskan untuk bergabung di Nasdem Saya belum jelas betul posisinya apa Itu awalnya Iya ya Saya sebetulnya gatal masuk Nasdem Dan masuk Partai dan memilih Nasdem Setelah melihat dinamika politik sekitar 2 tahun terakhir ini Terutama pasca Pilkada Jakarta Yang saya sampai pada satu kesimpulan bahwa Kalau kita sayang pada bangsa ini Dan ingin merawat ideologi bangsa ini Dengan seluruh warisan kekayaan para founding funders kita Maka kita tidak bisa lagi ada di luar lapangan Dan kita harus ada di dalam untuk itu menjaganya Bagian dari maruah itulah sebutnya Saya melepaskan seluruh pekerjaan kita di luar Dan ikut bercita-cita menjadikan Nasdem sebagai partai besar di masa depan 2019-2024 Bila perlu segera bisa jadi partai besar Menang pemilu Bila perlu ranking 1 Sehingga dengan cita-cita politik itu Kita ingin memastikan bahwa seluruh warisan kekayaan bangsa Para founding fathers kita Empat konsistus dasar berbangsa dan bernegara Itu bisa tetap lestari di negara kesatuan Republik Indonesia Dengan salah satunya Nasdem yang akan konsisten menjaganya Komisi saksi Nasdem Ini kan bagian dari politik gagasan partai Nasdem Bisa diceritakan ini sebenarnya makhluk apa tuh? Ya Komisi saksi Nasdem sendiri sebetulnya implementasi dari gagasan besar ketua umum kita Ketika mendirikan partai Nasdem itu dengan satu visi besar Menjadikan Nasdem sebagai partai modern Dan menjadikan kegiatan politik sebagai pertarungan gagasan Kalau melihat dari filosofi itu Maka komisi saksi Nasdem dihadirkan oleh partai Nasdem Justru untuk memberi jawaban Bahwa Nasdem sangat serius Untuk mengawal proses demokrasi ini dengan lebih berkualitas Itu diwujudkan kemudian dengan membangun infrastruktur saksi yang lebih kuat Lebih profesional Untuk memastikan seluruh proses pemilu ini bisa dikelola Dengan kualitas demokrasi yang jauh lebih baik Dalam konteks menghadirkan institusi yang bernama KSN Inilah sebetulnya politik gagasan Nasdem Membumi dalam bentuk institusi Tidak hanya pada level wacana Kalau kita ingin membangun proses demokrasi yang lebih berkualitas Maka Nasdem menghadirkan satu gagasan yang konkret Kami mengawalnya dengan institusi yang bernama KSN Ini kan berarti bukannya kebijakan yang biasa-biasa saja Tapi juga luar biasa Karena ada konsekuensi jumlah TPS Ini berat bagi Nasdem Punya implikasi finansial Punya implikasi sumber daya manusia Punya implikasi manajemen Kami saja hampir dari tanggal 14 Oktober Keliling Indonesia Sudah di 326 provinsi Itu belum selesai Hampir 3 hari terus dari kota ke kota Dan itu pekerjaan yang sangat Melelahkan memang Tetapi itulah resiko bahwa kita ingin menjadikan partai ini Partai modern kita ingin membumikan gagasan kita dalam satu proses pengawalan demokrasi yang lebih berkualitas Maka seluruh resiko kerja keras yang harus kita lakukan Jadi berarti Nasdem akan merekrut saksi sampai berapa juta nih Kalau lihat faktanya di lapangan Hitungan saya sampai hari ini Dari KSN sampai saksi di semua TPS 1.922.056 orang 1.900an Ya 100.922.056 orang Jadi breakdownnya begini KPU akan membuat TPS di 2019 1 TPS jumlah pemilihnya 300 Nah hitungan sementara oleh KPU yang saya dengar Kalau 500 saja ada 800.000 TPS Maka kalau dia 300 punya potensi lebih dari itu Sudahlah kita ambil paling bawah saja 850.000 TPS Kalau 850.000 TPS Maka Nasdem menaruh dua saksi di situ Satu saksi utama satu saksi cadangan Itu saja sudah 1,7 juta Nah di luar itu kita punya infrastruktur namanya koordinator saksi Saksi di level cabang, saksi di level daerah Itu angkanya sampai sekitar angka 170.000 untuk koordinator saksi 52.000 lebih untuk infrastruktur KSN Jadi total semua 1.922.000 lebih Kalau kita ngomong saksi di Pulau Jawa mungkin mudah Tapi bagaimana dengan saksi di luar Jawa, di Papua misalnya Itu apakah Nasdem juga mudah mencarinya atau mengalami kendala-kendala? Di semua daerah sebetulnya pasti ada tingkat kesulitan masing-masing Oleh karena itu karakteristik wilayahnya betul-betul kita perhatikan Kami seminggu yang lalu baru dari Sorong Kita sudah dapat gambaran suasananya Kebetulan pada saat saya di KPU Saya 3 tahun menjadi korwil Papua Di Provinsi Papua Jadi relatif agak memahami dinamika masyarakat Papua Baik di pegunungan maupun di pesisir maupun di perkotaan Sehingga memang Proses rekrutmen, proses bimbingan teknis, proses kemudian Menjalankan institusi KSN di sana Pasti akan relatif berbeda dengan di Jawa ataupun di Sumatera Termasuk proses rekrutmennya sendiri Kita tidak bisa memastikan Karena di pegunungan atas Papua misalnya Karena di situ sistem noken Sistem noken di situ Mungkin kita tidak bisa memastikan bahwa saksi kita per TPS akan ada Ketika faktanya di satu kampung Yang terdiri dari 2-3 TPS misalnya Itu kemudian keputusan politik dari suara itu akan dipusatkan di Di Kepala Kampung misalnya Di salah satu kantor kampung Maka saksi kita cukup ada di level kampung itu Tidak perlu sampai di level TPS misalnya Nah Seluruh dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan itu Nanti akan kami petakan sedemikian rupa Sampai waktu yang masih berjalan sekarang Kenapa Nasdem begitu peduli Untuk menghadapi 2019 saksi menjadi sangat penting Apakah mungkin ada kasus-kasus sebelumnya Ada suara yang hilang Atau ada kasus-kasus di TPS mungkin Ada Ada Ini mas ada tiga Argumen sebetulnya yang bisa menjelaskan itu Pertama dari sisi filosofisnya Kami ingin mengatakan bahwa Nasdem serius mengawal pemilu ini Sebagai partai yang bercita-cita Proses demokrasi ini harus berkualitas Harus fair Kami serius Untuk membumikan politik gagasan itu Untuk menerjemahkan partai modern itu Itu yang pertama dari sisi filosofisnya Dari sisi sosiologisnya Kita punya masa lalu yang relatif buruk di tahun 2014 Cerita-cerita soal bagaimana suara Nasdem di tahun 2014 Kemudian terkoreksi Hilang Dicurangi Hanya gara-gara tidak ada saksi Saksi tidak militan lalu tiba-tiba hilang Lalu suaranya juga ikut hilang Itu betul-betul membuat Jajaran Nasdem hari ini Punya kenangan yang baik soal itu Katakanlah contoh misalnya Bagaimana suara di Jawa Barat Nasdem ada satu juta Tapi terkonversi cuma jadi satu kursi DPR RI Mungkin KPU-nya tidak salah Tidak salah Tetapi ada proses-proses di bawah Yang kemudian kita yakini ada masalah Nah karena saya pernah di KPU Dan selama 5 tahun saya juga ada di lapangan Memantau situasi Ikut mendampingi para calon dan seterusnya Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa Kita punya niat untuk membuat pemilu ini bersih Ya Tapi kalau niat saja Tidak diiringi dengan proses pengendalian Proses di bawah Itu akan jadi masalah Karena fakta-fakta empirik Apakah di persidangan makamah konstitusi Misalnya Apakah kemudian proses-proses yang diselesaikan oleh bawah Selalu menjelaskan bahwa Ya kecurangan itu memang terjadi Baik sebelum pemungutan suara Baik pada saat pemungutan suara Baik pada pasca pemungutan suara Contoh sederhana Ketika pemutahiran daftar pemilih Misalnya 5 tahun lalu Itu muncul di salah satu media online Bagaimana di satu kelurahan di Batam Ada seribu lima nama Yang tidak dikenal bisa masuk DPT Itu contoh sederhana Dan kemudian di mahkamah konstitusi Dari berbagai persidangan Juga kita lihat bagaimana Oknum-oknum di bawah Pantarleh yang adalah calang segala macam Mengacak-ngacak DPT dan seterusnya Artinya dari skenario awal di proses itu Memang sudah ada masalah Belum lagi ketika berbicara Proses pemungutan suaranya sendiri Di bawah Saya ingin mengatakan Sebagai mantan KPU Dengan jujur saya katakan Mungkin kita punya cita-cita dulu Mengawal pemilu dengan bersih di atas Ya pada level bawah Bisa lebih bersih ya Tapi tidak pernah ada yang menjamin Sampai di level TPS Mereka punya tingkat integritas Yang sama dengan yang di atas Bahasa lainnya Makin ke bawah penyelenggara itu Potensi disitu akan terkontaminasi Makin besar Makin ke bawah penyelenggara itu Maka rentan terjadi Apa namanya Tarik-menarik kepentingan Pasti akan terjadi Karena dia juga manusia Karena disitu ada Oknum kepala desa Disitu ada tokoh bupati Disitu ada Tokoh preman Disitu ada Tokoh bohir Segala macam Yang akan mengayak-ngayak TPS Nah ini Ini benar-benar Akan menjadi taruhan Bagi penyelenggara Di level bawah Dan bagi Nasdem Oh tidak ada pilihan lain Kita harus kawal betul itu Salah satunya dengan KSN ini Ya salah satunya juga Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih Ngopi sudah tersaji Ya kawan-kawan Kakak-kakak Kita akan lanjutkan Ngopi sore Tapi izinkan kami Ngopi dulu ya Ya ngopi sore kita lanjutkan Ampanya semakin seru Semakin sore Ya Kakak Putu Ini kembali ke soal KSN Dan berkaitan dengan Pelanggaran-pelanggaran pemilu Di masa lalu Yang tadi kakak sudah beberkan Nah itu kemudian Korelasinya dimana Supaya Pelanggaran-pelanggaran Kita bisa antisipasi Ya Bisa jelaskan Maka Yang Kami di Nasdem Dekonstruksi Filosofi soal saksi itu adalah Kalau orang memahami saksi selama ini Datang Pemungutan suara jam 7 Kemudian setelah selesai Bawa C1 Serakan C1 selesai Kan Itu Apa Framing orang soal saksi Pemahaman orang Bagi kami di Nasdem Tidak Lebih dari sekadar itu Nah Berkaitan dengan paparan Soal pelanggaran itu Maka Kami mendesain KSN ini dengan segala fungsinya Kemudian Mengikuti seluruh tahapan KPU KPU bekerja pada level mana Penyelenggara bekerja pada level mana Potensi pelanggaran terjadi pada level mana Nah kami mencoba untuk Melakukan head to head disitu Contoh sederhana Kita tadi bercerita bahwa Dalam pemilu legislatif nanti Proses Sekarang ini kena sedang coklat Bilkada Kemudian nanti ada proses Pemutaheran daftar pemilih Dimulai dari bulan April Dan nanti Penyerahan daftar Pemutaheran apa DPS Daftar pemilih sementara itu Kalau tidak salah Dari tanggal 18 Juni Sampai tanggal 1 Juli Artinya disitu Cikal bakal Sebelum ditetapkan DPD pada tanggal 21 Agustus Proses pemutaheran Akan bekerja disini Maka Harga mati bagi kami Di Nasdem Harus siap 1,9 juta itu Harus sudah ready Sebelum bulan Juni Nah sehingga kami bisa Nempel betul Pekerjaan KPU Urgensinya adalah Kita mau 17 April Orang milih Nasdem Kita bermimpi Nasdem dapat 21 juta Lah kalau 21 juta itu Tidak bisa masuk TPS Gara-gara gak masuk DPT Omong kosong juga Maka tugas KASM memastikan Oh 21 juta ini Harus ada di DPT Itu Pekerjaan kita Yang sangat Serius Mimpi kita 21 juta Di survei sudah 21 juta Eh semua gak masuk DPT Atau sebagian gak masuk DPC Omong kosong juga Kaget nanti kita Ini di bulan Juni Kita harus sebelum lain Dalam proses Kampanye juga demikian Sama Jadi Saksi kita nanti Akan menjadi marketing politik Bersama para bacaleg Ikut mengkampanyekan Nasdem Ikut mengkampanyekan Para calegnya Masing-masing Bekerja Jadi yang kita pahami Sekarang soal saksi Dan KSN itu Tidak hanya pada saat Pemutuhan suara saja Jadi Dia punya 8 fungsi Yang kalau kita Kunci menjadi 3 Dia mengawal Menggalang Pemilih Untuk memilih Nasdem Setelah berhasil digalang Dia kawal Pilihan itu Untuk jadi suara sah Setelah dia jadi suara sah Dia amankan suara sah itu Untuk kemudian menjadi kursi Nah Tiga Tiga fungsi dasar ini Yang kemudian kami terjemahkan Menjadi 8 tujuan KSN ini Biasanya Pelanggaran-pelanggaran Seperti apa sih Yang bisa dikategorikan Itu sebagai Wah kerawanan Ya tadi Kita sudah jelaskan Ketika proses Pemutuhanan daftar pemilih Yang terjadi Ini fakta di lapangan Kita bersaing nih mas Oke Saya sama mas bersaing Mas partenya beda Jangan-jangan Mas karena bersaing sama saya Mas ganggu saya Semua pemilih-pemilih saya Mas tidak masukin di DPT Secara sadar Oh bisa terjadi Kalau kemudian kita Tidak ngah Lewat Kita tidak update lagi Pemilih kita juga Males Maka sejumlah pemilih saya Kemudian tidak masuk Karena mas tahu Saya ganggu Apakah itu juga Bagian dari tugas Saksi kan enggak Tidak Tidak Tetapi kita bisa membantu Untuk menggedor Para pemilih Nasdem Mengingatkan mereka Kita kan punya DPS nih DPS inilah yang kita cek nanti Oh ini pemilihnya Mas Putu Oh ini pemilihnya Kakak Taslim Oh ini pemilihnya Kakak Sondang Oh kenapa enggak masuk ini Masukin Bagaimana beliau dapat kursi Kalau Milih saja enggak bisa Nah Itu salah satu contohnya Potensi diganggu DPT Itu pasti terjadi Dan ini sudah terjadi Baik di hajatan pilkada Di pemilih legislatif Banyak orang punya kepentingan Lalu Ngacak-ngacak DPT Karena DPT lah Sumber pertama Orang mau jadi suara sah atau tidak Iya Nah kemudian Ada juga Bawaslu Nah sekarang peran Bawaslu Itu dalam konteks ini Sudah bisa masuk belum? Nah kalau di Bawaslu Dia punya institusi sendiri Ya kita hormati Seluruh peran-perannya Tapi yang saya mau katakan adalah Bahwa Lembaga yang dimiliki oleh Nasdem Yang namanya KSN ini Justru Secara konkret Ingin membantu KPU dan Bawaslu Nah karena Mas tadi ngomong Bawaslu Misalnya contoh sederhananya Ya Kami juga Di KSN Mengajarkan pada Kadar-kadar kami di KSN Untuk bisa mencermati potensi pelanggaran Mengidentifikasi pelanggaran itu jenis apa Apakah pelanggaran administrasi Apakah pelanggaran etik Apakah pelanggaran pidana Kita identifikasi Lalu mereka bisa melaporkan Dengan cara bagaimana Kami akan berikan TOT itu Sehingga mereka Jauh lebih Lebih siap Kemudian pada saat Pemungutan suara Kemudian Saksi ini kan juga Melaporkan Yang memfoto Hasil Ambil C1 Kemudian Kita Bagaimana tahu Keabsahannya Nah kalau Kalau misalnya ada Loh ternyata di Tingkat kecamatan Selatan itu kok berbeda Nah ini Gimana ini Solusinya Itu Itu kayaknya teknis banget Begini maksud saya Mungkin frame-nya yang bisa kita jelaskan adalah Proses Pemungutan suara berjalan Kami ikut mengawal Itu yang pertama Poinnya adalah Kami ingin memastikan Semua saksi kami Adalah memperoleh seluruh dokumen Yang menjadi haknya Plus tugas tambahan dari partai Yang harus mereka peroleh di lapangan Dan disetorkan Pada kesempatan pertama Kepada partai Yang selama ini kita pahami Mereka harus dapat C1 asli Nah di luar itu juga kami punya Skenario-skenario yang lain Untuk dapat dokumen Yang lain-lain Tetapi kan Itu menjadi Menjadi rahasia kami Yang tidak usah kami ungkap di publik Tentu Kemudian di TPS itu Disiapkan berapa saksi Kami menyiapkan dua saksi Pertama saksi utama Yang kedua saksi cadangan Sehingga kalau ada 850 ribu TPS Maka dibutuhkan 1,7 juta saksi 5 TPS ini Akan di hire Oleh satu orang Koordinator saksi Nah dia yang akan Mengendalikan 5 TPS ini 10 saksi ini Semua proses itu Nah baru kemudian Langsung nanti Dikendalikan oleh KSN cabang Itu berarti termasuk yang 1.922.000 Itu include semua Dari level saksi Koordinator saksi KSN cabang KSN daerah KSN wilayah Sampai di KSN pusat Kalau semua Saksi Yang tergabung Dalam KSN ini Berjalan dengan Baik Kira-kira Untuk pemilu 2019 Ada satu yang Sebetulnya Seksi Yang publik harus Tahu soal Nasda Kami tidak Kami tidak main-main Soal saksi ini Jadi nanti Kita akan minta Bantuan DPP Ini gagasan kita Dan saya kira BPP akan sepakat Semua anggota DPRD kabupaten kota Harus mau jadi saksi Kita punya Berapa anggota DPRD kabupaten kota Di seluruh Indonesia Harus mau jadi saksi Semua ketua DPD harus Mau jadi saksi Gak boleh gengsi-gengsian Semua ketua DPC harus Mau jadi saksi Kenapa Karena filosofi Pemilu begini mas Kalau dia sudah Pemungutan suara Yang paling punya Otoritas ketika Pemungutan suara Itu siapa Ketua KPPS Di level penyelenggara Panwas TPS di level Pengawas Dan saksi Di level partai Ketua umum kita Calon presiden kita Masuk ke TPS Statusnya pemilih Sama dengan yang lain Jadi begitu Tingginya Otoritas saksi itu Kenapa kita Remeikan dia Kita harus Betul-betul Memberikan yang terbaik Di situ Artinya apa Ketika kami Meletakkan seorang Anggota DPRD Kabupaten tertentu Di luar TPS Maka kita pastikan TPS itu memang Patut dijaga Oleh yang bersangkutan Karena memenuhi Syarat kerawanan Yang memerlukan Kualifikasi saksi Seperti itu Gak bisa lagi Ecek-ecek kan Nanti saksi kita Diinjek aja Kakinya sudah kabur Semua gitu Padahal disitu Tingkat kerawannya Luar biasa Misalnya Kami sudah Mengidentifikasi Tujuh tingkat kerawanan Yang saya kira Ini menjadi Dapurnya Nasden Ya sudah usah kita buka Tapi tujuh tingkat kerawanan Itu dengan seluruh Identifikasinya Membutuhkan Kualifikasi saksi Yang berbeda Ada pelatihan Karena ada live streaming Jumlahnya Jumlah TPS-nya berapa, kualifikasi tiket kerawanan TPS seperti apa, lalu saksinya siapa yang harus didudukkan di situ, lalu kualifikasi saksinya seperti apa, lalu jumlah saksinya berapa, dan kapan harus menyelesaikan tugas untuk melakukan rekrutmen saksi itu. Yang berat itu adalah, bagi kami di Nasden, membuat peta kerawanan TPS, itu yang berat, mapping itu, kemudian memberi saksi yang harus tampil di sana, kualifikasi saksi seperti apa, untuk duduk di situ. Jadi tidak sekedar asalasi, misalnya begini, yang salah selama ini kita bekerja di partai, eh semua DPR ranting sudah setor dua nama-dua nama untuk partai TPS ini, 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 segala, gak bisa. Itu cara yang salah selama ini, sehingga akhirnya acak-acakan. Kualifikasi saksi kita pun sebetulnya sudah ada indikatornya, yang tidak usah saya sebut. Jadi kalau dia tidak memenuhi kualifikasi ini, tidak boleh jadi saksi. Prinsip dasarnya, bagi Nasden hari ini, kami harus jamin saksi di situ setia kepada partai. Kalau dia urusannya agak bodo-bodo dikit, kami yang ajar. Tapi mencari orang yang setia, yang kemudian dia tidak bisa dibayar, yang kemudian dia tidak menggadehkan integritasnya, itu yang jadi persoalan. Dan kami sudah punya metode untuk memastikan, bersama jaringan di bawah, kita ingin dapat orang yang setia bersama kita, caranya seperti apa. Ya, karena faktanya pemilu 2014, ini di TPS ya, saya melihat ketika pemilihan, para pemilih masuk ke bilik suara, itu saksi masih ada. Nah, yang lain. Tetapi begitu penghitungan suara, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Itu belum seberapa, mas. Ceritanya yang heboh begini. Ya. Masih ingat 99, pemilunya itu partainya berapa? 48. Di sebuah tempat, di satu tempat, di daerah saya, 48 harusnya itu, kan ada suara partai itu. Tetapi kenapa di TPS itu jadi 100% suara milik satu partai? Padahal di situ saksinya duduk 40 orang. Artinya apa? Ada 40 saksi di situ yang tidak setia dan bisa dibayar oleh salah satu kekuatan tertentu. Nah, ini yang berbahaya. Itu penjelasannya. Jadi gini, yang kita mau cegah, mas, ini saksi kita pakai baju nasda nih. Tapi dia sebetulnya bekerja untuk kepentingan politik lain. Nah, itu yang kita mau cegah. Orang kayak begini, ini yang kita mau seleksi, betul jangan dia pakai baju nasda. Lalu tiba-tiba bekerja untuk kekuatan politik lain. Dibayar 500 ribu, selesai. Nah, itu yang kamu betul-betul mau screening, betul. Dan kita sudah punya strategi untuk men-screening itu. Ya, ya, karena fakta di lapangan, seperti yang saya katakan tadi. Nah, makanya pada waktu saya di KPU, kan KPU-nya yang dimarahin. Bagaimana ceritanya itu bisa 100%? Lah, di lapangan yang terjadi, ya mereka pakai baju merah, kuning, hijau, di langit yang biru itu. Tapi mereka bekerja untuk satu kepentingan. Dan begitu hasilnya sudah seperti itu, partai politik juga nggak boleh protes. Iya, betul. Jangan-jangan, kami juga waspada ini. Jangan-jangan kita bangun jaringan saksi. Jaringan saksi kita diinfiltrasi juga oleh kekuatan lawan nanti. Disebut-sebut semua itu. Dia pura-pura pakai baju Nasdem, lalu tiba-tiba bekerja untuk orang lain. Wah, kami juga waspada betul ini. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, toh. Oke, itu salah satu kerawanan sebenarnya. Iya, iya, betul. Kerawanan lain. Mungkin bisa kakak Putu bisa memberikan sinyal, terutama buat para saksi. Yang agak rawan nanti begini, karena pemilu kita itu di 2019 ya, itu memilih dengan lima surat suara. Pilpres pertama ini, toh. Pilpres dengan pilpres pertama, jadi surat suara calon presiden, DPR. Lima? Lima. Ya, karena kan ada pilpres sekarang sekaligus. Iya. Pemilu presiden, pemilu legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Syukurnya sekarang KPU sudah agak rasional, serta dua kali mereka melakukan simulasi di Tangerang dan di Bogor, akhirnya mereka pada pilihan 300 orang per TPS. Artinya kalau 300 orang per TPS, ya mungkin jam 9 malam selesai, tidak masalah. Tapi begitu simulasi di Tangerang yang sempat saya baca itu, itu sampai jam 2 pagi baru selesai, kalau isinya 500. Menghitungnya? Oh iya, jadi proses yang agak lama itu nanti adalah menghitung suara di tiap-tiap caleg, tiap-tiap partai dengan lima surat suara itu, yang butuh sampai malam. Dan ini tingkat kerawanan yang luar biasa. Belum bicara soal di Papua tidak ada listrik, di Maluku Utara, di Maluku di sekitar Tanimbar itu, daerahnya pulau-pulau seperti itu. Ini titik-titik rawan yang sangat betul-betul kita pertakan. Pemilih memilih lima kertas suara tadi. Itu berarti tingkat kerawanan untuk curang itu juga lebih besar. Atau malah curang? Tidak, tingkat yang... Mereka butuh waktu lebih banyak ada di diri milik, ya. Ya awalnya misalnya 2 menit jadi 3 menit, kira-kira. Sekalinya orang nyoblos, loh. Karena dia butuh buka-buka itu, kan. Bisa 3 menit, bisa 4 menit. Tapi problem yang akan jadi serius adalah, kalau KPPS-nya 7 orang dan menghitung 5 surat suara, ketika dia buka sah dan tidak sah itu, human error-nya akan tinggi. Karena kan sudah capek, mas. Nah, disitulah butuh ketelitian saksi yang luar biasa. Disitulah kami butuh strategi bagaimana caranya, begitu proses penghitungan suara itu dan pengisian C1, kemudian melihat C1 planu, kita ingin saksi kita betul-betul fresh. Yang mengikuti proses itu. Ya, kemudian dibandingkan dengan di Jawa dan di luar Jawa, lagi-lagi soal pelanggaran pemilu, itu peluangnya di mana? Pengalaman saya di KPU, tanpa mengurangi rasa hormat daerah-daerah lain, memang beberapa daerah punya indikasi tingkat kerawanan tinggi. Kawasan Papua ya, dari pemilu ke pemilu selalu bermasalah. Kalau kita lihat kemudian di daerah Nia Selatan, dari 2009-2014 lalu sering ada bermasalah. Bisa nggak itu dieliminasi? Artinya partai berperan serta? Penyelenggara saja susah. Kadang-kadang pelakunya orang partai juga di situ yang mengganggu. Maka, maksud saya, karena kita sekarang Nasdam, kita sudah tahu peta kerawanan seperti itu, maka apa yang bisa kita lakukan agar suara kita tidak dicuri orang? Di wilayah-wilayah yang kita sudah identifikasi itu bermasalah. Ya, kakak-kakak, teman-teman, kita akan lanjutkan ngopi sore kita, tapi izinkan kami lagi-lagi harus istirahat untuk menikmati kopi yang enak ini. Ya, kita lanjutkan, ngopi sore. Oke, kakak Putu, ini kalau apa yang tadi kakak Putu ungkapkan ini, kita bisa simpulkan bahwa partai Nasdam ini betul-betul menjadi partai modern dengan KSN-nya. Betul nggak kalau saya simpulkan seperti itu? Bahwa ini adalah memang bagian dari Nasdam yang sebenarnya adalah partai modern, punya politik gagasan, dan gagasannya adalah itu diwujudkan dalam bentuk adanya komisi saksi Nasdam. Ya. Gimana? Saya sepakat itu. Makanya di awal saya katakan, kenapa saya tertarik masuk Nasdam? Salah satunya kan karena kita melihat partai ini punya tekad kuat untuk menjadikan ia sebagai fondasi demokrasi yang betul-betul modern di masa depan, yang betul-betul dikelola secara profesional, yang betul-betul kemudian mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan seorang ketua umum, di atas kepentingan partainya. Dan ini suatu cita-cita yang sangat mulia. Di atas seluruh gagasan besar itu kemudian kita melihat seluruh praktek-praktek kerja-kerja partai hari ini diwujudkan dengan cara-cara yang sangat profesional. Gagasan politik bersih yang sudah digadang-gadang oleh ketua umum kita itu kemudian ingin diwujudkan dalam proses pengelolaan hajatan pemilu, proses demokrasi yang juga menghasilkan pemilu yang bersih. Maka mengawal proses pemilu bersih ini, Nasdem serius kemudian menghadirkan yang kita sebut sebagai komisi saksi Nasdem untuk mengawal proses itu. Dan dalam rangka memberi warna bersih ini pun bagi Nasdem, kita nggak butuh uang negara. Ke Nasdem yang menolak ketika negara mau mengintervensi untuk membiayai saksi, kita menolak. Biar kita yang sendiri mencoba membiayai seluruh saksi kita. Karena sejak awal, bagi Nasdem, mengawal pemilu bersih adalah bagian untuk melahirkan pemerintahan yang bersih, dan pemerintahan yang bersih itulah yang senyata-nyatanya akan bisa bekerja dengan tulus kepada rakyat. Maka disitulah sebetulnya, murahmat kita, saya pribadi, salah satu fungsi strategis dari Nasdem memberi warna dari seluruh, KSN memberi warna dari seluruh pergerakan partai untuk kemudian lahir menjadi partai yang profesional, lahir menjadi partai yang bersih, dan kemudian mengawal seluruh proses pemilu sesuai dengan tahapan sehingga tidak ada celah-celah kemudian kecurangan di sana-sini. Dan akhirnya demokrasi di Indonesia nantinya, dengan cara Nasdem seperti ini, itu nantinya betul-betul demokrasi di Indonesia juga bisa bersih ya? Oh benar. Nasdem kan sudah memberi contoh misalnya. Dari sumber rekrutmen saja, caleg, Tidak boleh, tidak boleh, ada duit tuh, politik tanpa mahar. Nah, ketika proses penyelenggaraan itu mau dikerolak, kita juga memberi telagan. Membantu KPU untuk mengawal proses pemilu penyelenggaraannya bersih, kita membuat komisi saksi Nasdem. Nah, nanti tentu kita berharap ketika proses perhitungan suara dan pemungutan suara juga bisa terkawal dengan baik. Artinya apa? Bagi Nasdem, proses demokrasi itu adalah sebuah jembatan untuk memastikan lahir pemerintahan yang bisa melayani. Maka kalau pemerintahan yang kemudian lahir oleh sebuah pemilu yang bersih dan demokratis, bukan miscaya akan melayani rakyat dengan baik. Dan cita-cita masyarakat sejahtera itu tidak terlalu lama begitu. Iya, artinya kalau ada orang yang mengatakan bahwa politik itu kotor, itu sebenarnya kalau kita berpolitik dengan cara Nasdem ini, bahwa istilah politik itu kotor, bisa tereliminasi. Kalau orang masuk partai politik, pertama-tama orientasinya adalah ingin jadi anggota DPR, ingin menjadi bupati, orientasi kekuasaan sahwat, kekuasaan secara personal, mungkin dia akan menghalalkan segala cara. Tetapi kalau kemudian, dan ini saya lihat di teman-teman di Nasdem, banyak yang kemudian mencita-citakan dan mendedikasikan dirinya masuk partai untuk mengawal fondasi kebangsaan kita, empat konsensus dasar kita untuk tegak lurus. Nah, itu barangkali akan lebih tulus kita bekerja. Mau capek, tidak kenal capek. Bahwa kemudian, dengan dedikasi itu, kita memperoleh manfaat secara personal, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi ini, jadi bupati, ada yang jadi wali kota. Maka, barangkali dengan jabatan-jabatan pragmatis itu, dia akan tetap ingat untuk mendedikasikan bahwa dirinya dipilih oleh negara untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk masyarakat yang dia pimpin. Iya, ini artinya lagi-lagi dengan adanya KSN yang sudah ditata sedemikian rupa dan juga diberi tanggung jawab yang juga besar, itu berarti sangat memudahkan dan juga mengenakan para calon anggota legislatif. Artinya sebetulnya putra-putra terbaik bangsa dimanapun ada di seluruh Indonesia yang sekarang mendengarkan acara kita ini, yang masih ragu-ragu begitu untuk tampil bersama Nasdem jadi calon anggota DPRD, ya sudah, ayo kita gabung gitu. Saya yang diberi amanat oleh DPP untuk menjadi ketua KSN memberikan garansi bahwa kami akan mencoba semaksimal mungkin membantu sistem agar suara teman-teman itu yang jadi anggota calon anggota DPRD semua tingkatan tidak ada yang terkoreksi, dicurangi atau apapun. Kita akan coba membuat satu sistem sedemikian rupa. Sehingga teman-teman bekerja dengan nyaman. Tidak sekedar itu, kita juga akan membantu membuat satu desain bagaimana caranya agar mereka kemudian memastikan memperoleh kursi sehingga seluruh persiapan yang dilakukan betul-betul sampai pada saat pemungutan suara bisa terjelma menjadi suara sah. Jadi enak sekali ya, mulai dari hulu sampai hilir, semua ini... Tapi jangan lupa mas, kita juga gak bisa ngapa-ngapain kalau gak didukung sama teman-teman di bawah. DPRD yang luar biasa selama ini backup kita, kita keliling. Nanti pada bulan-bulan ke depan, kita akan sangat... akan dibantu oleh teman-teman yang menjadi calak. Membantu mereka untuk menyisir siapa saksi-saksi loyal yang bisa kita ajak bekerja sama. Jadi untuk menghasilkan 1,9 juta orang itu, kami gak bisa kerja sendiri. Kami butuh seluruh stakeholder di internal partai, mulai dari garda pemuda, garnita, mahalayati, mulai dari gomuruhnya, petaninya, semua bahu-membahu untuk bersama kader-kader terbaiknya untuk bersiap jadi saksi. Dan siapapun kemudian yang punya kapasitas kemudian pantas di tempat itu jadi saksi, mohon jangan gengsi. Kita gak mohon nanti tiba-tiba, wah saya gak otak DPRD Kabupaten kok Pak Putus suruh saya jadi saksi gitu. Saya ketua DPC kok saya disuruh jadi saksi. Saya harap nanti tidak ada pikiran-pikiran semacam itu. Karena ketika kita menaruh orang di situ pasti ada argumentasi yang sangat mendasar. Ya jadi betul-betul apa, total ya, harus total ya. Ya. Kalau memang sudah ditata seperti itu, di partai ini dikelola secara modern dengan politik gagasan, intinya peluang Nasdem untuk 2019 itu besar ya? Sangat besar. Saya sangat optimis. Memang betul ada fobia di kalangan publik sekarang masyarakat, orang nyinyir terhadap partai ya. Dari berbagai survei juga dikatakan tingkat kepercayaan publik terhadap partai paling rendah. Tapi kita juga harus sadar dan kita memahami bahwa partai politik adalah tiang utama demokrasi di Indonesia. Dan ialah yang kemudian partai politik yang menjadi resursi sumber menghadirkan seluruh keputusan-keputusan politik di semua level. Maka tugas kita bersama memastikan Nasdem ini menjadi partai yang sehat, partai yang profesional, dan partai yang bisa melayani masyarakat. Saya orang yang sangat punya optimisme besar bahwa orang dimanapun sekarang para pemilih rakyat Indonesia di seluruh Indonesia, mulai, kita sudah keliling keberulan mas, ke 26 provinsi, sudah mendapat vibrasi suasana kebatinan bahwa mereka mulai makin mencintai Nasdem. Dan ini soal waktu saja, soal waktu saja, bahwa kita pasti ada di tempat teratas. Ini ngomong-ngomong, kakak Putu ini dalam seminggu ini berapa kali nih ke keliling daerah? Seminggu dua titik. Seminggu dua titik? Iya, seminggu dua titik. Jadi besok tanggal 2 kita sudah sampai tanggal 4 kita sudah ada di Semarang. Nanti tanggal 7 kita ada di Riau apa di mana. Kemudian kita sudah terjadwal. Jadi begitu kami sudah selesai nanti keliling di 34 provinsi, kita akan kontrol betul lagi. Jadi prinsipnya begini, kami tidak ingin, ini 1,9 juta ini kan akan ada persoalan. Jangan-jangan nanti mereka ngirim ABS muai, nama-nama. Nah, kita akan buat sebuah pengendalian sedemikian rupa, sehingga kawan-kawan di bawah bisa kita kontrol siapa yang mereka kita kirim. Kalau kemudian oleh karena itu kami harus turun lagi ke setiap, bila perlu keliling kabupaten di satu titik, satu provinsi turun ke lima kabupaten, kita akan lakukan. Untuk memastikan bahwa seluruh gagasan mimpi besar kita terwujud dan membumi sesuai dengan cita-cita kita. Saya juga nanti tidak mau, kita sudah punya konsep yang bagus gitu, begitu kita implementasikan di bawah nggak nyambung gitu. Akhirnya kan tidak ketemu dia antara cita-cita yang kita mimpikan itu dengan implementasi yang ada di lapangan. Dan ini betul-betul kami harus kendalikan betul dari Jakarta, kita kontrol sehingga semuanya sesuai dengan yang sudah kita planning sejak awal. Dan semua ini dilakukan dengan misi mulia menjadikan partai najan semakin modern, dan demokrasi di Indonesia semakin bersih ya. Iya. Ya kita ingin sekali lagi ingin memberi sebagai generasi yang hidup hari ini, ingin memberi makna bagi bangsa ini, karena kita sudah diwariskan Indonesia yang luar biasa oleh Soekarno Arta dan kawan-kawan, sebagai founding fathers, kita hanya diberi mandat untuk menuruskan dan mumpung kita punya nafas inilah kita dedikasikan melalui partai politik sekret. Dan ini kesempatan besar ya. Dan pasti Nasdem bisa melakukan itu. Kapan lagi gitu ya. Ya betul. Baik, terima kasih kakak Putu yang sudah menemani kita semua ngopi sore. Ya kakak-kakak, kita sudahi dulu ngopi sore kita pada hari ini, dan kita jumpa pekan depan. Ya kakak. Ya kakak. Terima kasih telah menonton!